Halo, selamat datang kembali di GeekyHub bersama gue Jason Bersama gue Jason Bersama gue Jason Atau lu bisa bersama gue Jason Di episode kali ini kita bakalan sharing tutorial Cara kalian supaya bisa Streaming gaming Menggunakan PS5, menggunakan HD60X Di TikTok Live Karena belakangan ini kita, gue juga sendiri Mulai banyak orang yang Streaming atau manusia Yang streaming gaming mereka Konten gaming mereka di TikTok Live Yuk, gak pake lama, Marky Bas Buat kalian yang menggunakan HD60S Plus Karena kita hari ini menggunakan HD60X Caranya sama aja, jadi kalian juga bisa Ngikutin tutorial di video kali ini Oke, kalau misalkan kalian Streamingnya pengen di Youtube Atau di Twitch, bisa langsung Cek video kita sebelumnya, kita udah pernah Nyobain, kasih tutorial juga PS5 Menggunakan HD60S Plus di video sebelumnya Yang pertama, kalian butuh PS5 Karena kita di video kali ini Untuk konten streaming gaming PS5 Setelah itu, kita butuh yang namanya Capture Card Capture Card ini salah satunya Yang bisa digunakan adalah HD60X HD60X atau HD60S Plus Yang kedua adalah kabel HDMI Dimana di dalam HD60X ini Udah include 1 kabel HDMI Dan kalian bisa pake kabel HDMI Yang udah include di PS5 kalian Yang ketiga adalah kabel chat link Nanti kegunaannya akan kita jelaskan lebih lanjut ya Keempat, kalau misalkan kalian mau Ada in-game commentary Untuk viewer TikTok Live kalian Kalian bisa menggunakan USB microphone Yang nanti akan kalian colok ke komputer kalian Tentunya kalian butuh 2 monitor Satu untuk PC kalian Dan satu untuk PS5-nya Dan kalian juga butuh PC komputer Dimana USB portnya udah harus 3.0 Karena HD60X ini menggunakan USB A yang 3.0 Dan spesifikasinya harus minimum requirement Sesuai dengan ketentuan dari Elgato Yang nanti akan kita lampirkan di sula Step pertama tentunya untuk PS5 kalian Kalian harus matiin dulu nih HDCP-nya Jadi HDCP harus disable dulu Tinggal kalian masuk ke menu settings Masuk ke menu system HDMI Dan disable HDCP di sebelah sana Ini harus kalian lakukan sebelum Kalian connect si PS5 ke HD60X kalian Itu yang pertama Yang kedua colok USB C cable ke HD60X Lalu USB A ke slot USB port Di PC kalian pastiin harus 3.0 Colok salah satu kabel HDMI Ke HDMI in slot di HD60X Lalu sambungkan ke HDMI slot di PS5 kalian Lalu HDMI 1 lagi Kalian colok ke HDMI out slot di HD60X Lalu sambungkan ke HDMI slot di monitor Perlu kalian ketahui Suara dari PS5 kalian akan masuk ke Elgato Dan di capture ke PC kalian Jadi dari TV gak keluar suara lagi Kalau mau keluar suara Bisa menggunakan headset colok ke stick kalian Tapi jadinya di capture Elgato Tidak keluar suara Karena tidak bisa keluar berbarengan Nah gunakan kabel Elgato Chat Link 4K Atau Chat Link 4K Pro Kalau mau keluar berbarengan Kabel ini juga berfungsi Buat kalian yang ingin masukin suara audio party Chat kalian ke Atau agar kalian bisa dengar suara audio Dari headset kalian Headsetnya itu harus yang colok ke stick PS ya Jadi gak bisa headset Bluetooth Kekurangannya itu Lalu kalian harus set Masuk ke Elgato 4K Capture Audionya kalian set ke Analog Audio Jangan lupa ya Jangan lupa juga untuk mengganti audio Yang ada di PS Masuk ke tekan tombol PS kalian Masuk ke Sound Dari Sound di output device-nya Masukin ke headset controller Jadi itu supaya kalian bisa dengar Audio di headset kalian Ataupun masuk ke Elgato-nya ya Tentunya kalian juga butuh Aplikasi dari Elgato Yang bisa kalian download langsung di Elgato Jadi tinggal pilih aja Sesuai dengan Capture Card kalian Kalau bisa HD60X Plus atau HD60X Itu bisa pilih yang Elgato 4K Capture Lalu setelah udah kalian colok semua Masukkan yang namanya Elgato 4K Capture Yang udah kalian download Disini gunanya Ini untuk mastiin aja udah ke detect Dan yang saya sudah bilang tadi Masuk ke bagian setting Dimana di bagian setting Audio inputnya menjadi analog audio Supaya bisa keluar audio di headset kalian ya Oke setelah itu di close aja Setelah itu masuk ke TikTok Live Masuk aja ke AdSync yang baru Blank page aja Karena kita di TikTok Lebih banyak orang nonton di handphone Kita yang portrait Langsung add aja Add source di sebelah kiri Masuk ke Capture Card Dan pastikan ini game Capture HD60X Oke Audio Capture juga HD60X Tinggal di add source Nah muncul deh Nah setelah itu tinggal kalian susun Sesuai dengan selera masing-masing Biasanya sih orang seperti ini nih Ya Terus nanti di bawahnya Kalau misalnya mau pakai facecam Tinggal masukin lagi Add source lagi Mana nih? Camera di bawah sini Oke Nah biasa di bawahnya dibiarin kosong Soalnya biasanya kan ada yang Viewer kalian yang ngechat Bisa tetap bisa Nggak menghalangi Nggak ngalangin Konten kalian Oke Nanti jadinya seperti ini guys Nah Jadi pastikan semua step-step yang tadi kita udah share Diikutin Sebenarnya tinggal nyolok-nyolok aja Pastikan PC-nya sesuai dengan requirement Pastikan juga HDCP-nya sudah disable Dan juga di Audio-nya Itu pastikan di saat kalian nyalain Gato 4K Capture ini Itu sudah diganti menjadi Analog audio ya Seperti ini Oke guys Semoga Cukup membantu ya Tutorial dari kita Tolong masukkan Kalau misalnya ada yang kurang Kalau menurut kita Verdict dari kita Hardinoplex ini sangat nyaman Untuk digunakan Karena cukup plug and play aja Langsung bisa streaming Mungkin kalau dari kita Salah satu kekurangan Kalau misalnya menggunakan TikTok Live Studio itu adalah Tidak adanya source Untuk menambahkan audio Jadi audio Sangat terbatas banget Dia cuma menangkap audio dari Capture Card Kalian Dan lucunya Audionya keluarnya di Mikrofon Anda sakit kepala Oscar Dunubatnya Kalau misalkan kalian tahu solusinya Komen di bawah Karena sejauh ini Kita cuma bisa memberikan kalian tutorial Untuk bisa streaming Konten kalian ke TikTok Live Dengan audio Yang dihasilkan oleh Si Capture Card Good luck Oke Sampai disini saja Kita akan ketemu di Konten Geeky Hub selanjutnya Peace